Pemirsa Satuan Polisi Pamong Peraja Provinsi Jawa Timur bersama Bia Cukai Kantor Wilayah Jatim 1 kembali menggelar sosialisasi ketentuan dan peraturan perundang-undangan di bidang cukai dalam rangka pemberantasan rokok ilegal. Kegiatan ini untuk meningkatkan pengetahuan anggota Satpol PP sebagai upaya untuk melakukan penegakan hukum dalam pemberantasan rokok ilegal di Provinsi Jawa Timur. Bertempat di salah satu hotel di Kejamatan Trawas, Kebupaten Mojokerto, Satuan Polisi Pamong Peraja Provinsi Jawa Timur bersama Bia Cukai Kantor Wilayah Jatim 1 kembali menggelar sosialisasi ketentuan dan peraturan perundang-undangan di bidang cukai dalam rangka pemberantasan cukai ilegal selasa suri. Kegiatan sosialisasi ketentuan dan peraturan perundang-undangan di bidang cukai yang berlangsung selama dua hari ini diikuti beberapa anggota Satpol PP dari sejumlah daerah di Jawa Timur. Di antaranya perwakilan dari anggota Satpol PP Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo dan anggota Satpol PP dari Kota dan Kabupaten Mojokerto. Trimulyo Cahyono, Kepala Seksi Bimbingan Kepatuhan dan Humas Kantor Bia Cukai Jatim 1 mengatakan kegiatan sosialisasi ini untuk meningkatkan pengetahuan anggota polisi Pamong Peraja dalam upaya penegakan hukum untuk pemberantasan rokok ilegal di wilayah Provinsi Jawa Timur. Kegiatan sosialisasi hari ini memang salah satu bentuk kegiatan kolaborasi antara Bia Cukai dan Satuan Polisi Pamong Peraja Provinsi. Karena kita dalam pemberantasan rokok ilegal ini tidak hanya dengan pemberantasan peringkakan di lapangan, tapi juga harus ada edukasi dan sosialisasi. Dan ini teman-teman dari Satpol PP juga harus mengetahui apa ketentuan tentang di bidang Cukai terkait dengan rokok ilegal. Dan kegiatan-kegiatan di lapangan, kita juga melakukan kegiatan selain operasi bersama, kita juga melakukan pemberantasan bersama antara Bia Cukai dan teman-teman dari Satpol PP. Dan hasilnya Alhamdulillah sampai tahun ini kita sudah sangat efektif kegiatan kerjasama antara Satpol PP dan Bia Cukai baik jatim satu maupun jatim dua. Sementara itu dalam upaya penegakan hukum terhadap pemberantasan rokok ilegal yang dilakukan jajaran Satuan Polisi Pamong Peraja di Jawa Timur sudah berjalan secara efektif. Bahkan di tahun 2022 telah berhasil menindak praktek produksi rokok ilegal. Aminuddin Ilham, JTV